Intro Halo guys, balik lagi di channel youtube Chas Audio Intro Kali ini saya mau unboxing produk nih Produknya kali ini adalah brand dari Alpine Merupakan player Playernya kali ini adalah sudah support Hi-Res Atau player Alpine yang tertinggi saat ini Nah kalian tentunya juga kepingin tau Karena yang kita mau review itu bukan barang yang kategori murahan ya Ini sudah high-end audio untuk di Car Audio Dan sudah support Hi-Res pula Oke langsung aja saya sudah siapkan perangkatnya nih Ada di bawah ini Biar lebih enak ya saya duduk nyantai Nah ini dia nih Pertama kita mau perkenalkan packagingnya dulu Bahwa seri UTX A09 ini memiliki kemasan yang sama seperti biasanya Yaitu dengan warna khas putih dan biru Nah sebelum dibongkar Saya geser dulu ya Seperti ini Bentuknya ya Oke balik ke semula Nah ini adalah Kesan totalnya seperti ini Kita bisa perjelas ya serinya adalah UTX A09 Nah fitur-fiturnya itu yang paling utama adalah Hi-Res Audio Yaitu support Hi-Res Lalu ada fitur Optical Output Dan ada Nefimic lalu Parametric Equalizer Nah ini jadi Equalizer-nya sudah parametric Dan bisa juga dirubah menjadi 3W X-Over Atau 3W System Nah support juga flag Kalau sudah Hi-Res sudah pasti lah ya Nah yang dimaksud 3W disini mungkin karena dia sudah memiliki Output Front-Lear Subwoofer ya Seperti di Head Unit lamanya Alpin Misalkan zaman dulu itu ada CDE 9887 atau 9855 Nah itu sudah ada Output Front-Lear Sub Bisa dijadikan Front-Lear Subwoofer Atau bisa dijadikan High-Mid-Low atau Active Crossover Nah kurang lebih seperti itu Head Unit ini memiliki 3RCA Output yaitu Front-Lear Sub Itu menurut spek Tapi karena kita juga belum tahu banyak Mendingan sekarang kita bedah aja dulu isinya Nah ini dia Bagian dalam sudah mulai kelihatan ya penampakannya Kita buka dulu penutupnya Tuh Yang terlihat pertama adalah Wah ini Head Unit-nya rupanya nih Kita taruh dulu disini Yang berikutnya ini ada satu kotak lagi Nah ini sepertinya adalah layarnya Wih bener tuh Masih baru ya Masih di plastik lagi Oke kita taruh disini dulu Kita kembalikan Dan di dalam ada apa nih Oh ini ada bracket-bracketnya nih Kita keluarin lagi Ya habis ya Saya rapikan dulu nih Biar ngeberantakan Ini adalah isi dus kedua ya Disini ada frame-nya UTX Saya bongkar juga Frame-nya si LCD ini Tuh kita bisa lihat ya Dan berikutnya lagi Ini adalah lem bolak-balik Sama tiang Ini ada kakinya juga nih Saya kumpulin dulu sini Nah ini adalah kardus terakhir Ya kita mau angkat juga Tuh Sudah ini sudah kosong ya Isinya adalah pengkabelan Tuh pengkabelannya kita keluarkan dulu Dan sudah habis ya Kita tutup dulu Kita mau lihat nih Ini adalah beberapa pengkabelan Yang didapatkan di dalam UTX A09 ini Yang pertama adalah kabel RCA Yaitu ada RCA output nih Keliatannya nih Kita mau lihat Ini adalah RCA output Disini ada kabel subwoofer output Ada rear output Dan ada front output Ada keterangannya semua Dan satu lagi adalah AUK input Nah gunanya AUK input Mungkin ini adalah untuk Sourcing lain Misalkan dari handphone Dicolok ke sini Atau dari head unit yang lain Dicolok ke sini Jadi nanti akan bunyinya Masuk melalui alat ini Atau ini adalah bagian decknya nih Decknya daripada si player Kalau ini sudah umum ya Front ear subwoofer Di dalam head unit sudah seperti itu Kita taruh sini lagi Dan berikut ini adalah Kabel USB Saya keluarkan juga Ini sambungan USB Nanti kita mau cari Lihat sebentar nih Keliatannya ini Untuk mempermudah pemakaian Nah ini Bener nih Disini nih Oke ini adalah USB Nah kenapa ada sambungan Karena ini adalah Player deck Terpisah dengan commandernya Nah ini nanti kita bahas Pasangannya ke layarnya ini Ke LCD nya Oke yang berikutnya Ini adalah kabel strum Kabel strum nya ini Sudah dilengkapi dengan Output speaker nih Saya bisa lihat disini Ini adalah output speaker Ada putih Ada abu-abu Ada warna hijau Dan ada warna ungu Nah ini kabel speaker nih Abu-abu sama putih itu depan Nah ini kabel strum Ada ground Ada B plus Lalu ada warna merah ACC Oke kita pinggirin lagi Dan satu lagi Ini kabel penghubung Dari controller Atau dari layar ini Dihubungkan ke decknya Oke ini kabel konektornya ya Dari LCD ke decknya Nah berikutnya Ini adalah bracket Bracketnya saya gak usah buka Umum ya Terus yang berikutnya lagi Adalah mic bluetooth Oke udah biasa ya Kita lihat nih Langsung aja Jadi perangkat isinya itu Secara total Umum aja Ada kabel RCA output Kabel USB Kabel konektor Lalu ada kabel strum Dan mikrofon bluetooth Nah lalu berikut ini adalah Kaki daripada monitornya Oke langsung aja Kita mau bahas Ya karena ini bracket aja ya Saya langsung taruh aja sini Kita mau bahas Head unit ini Ini dirancang Untuk mobil-mobil yang Misalkan gak bisa diganti Head unitnya Misalkan Mercy BMW Yang sekarang ya Gak bisa ganti head unit Tapi suaranya mau bagus Solusinya adalah Menggunakan Player tambahan Seperti ini Ini ukurannya juga kecil Cuman satu Genggaman tangan saya Seperti ini Dan cukup tipis Nah yang menarik Saya sukanya adalah Di pemasangan Biasanya gak perlu Makan tempat banget Ya karena udah tipis Dengan ukuran yang juga Tidak terlalu lebar Yang lebih menarik lagi Memiliki desain yang Mewah banget ya Disini ada Warna hitam Glossy di pinggir Dan tombol-tombolnya Warna chrome Yang tombolnya chrome Jelas banget nih Untuk track up down Dan untuk ke power off Dan volumenya juga Mewah banget nih Tombolnya Bisa ditekan juga Nah untuk fungsinya Nanti kita akan bahas Setelah pemasangan Karena kebetulan Ini kita mau pasang juga Hari ini ya Player unitnya Ada di Pisah Nah ini bentuknya nih Jadi soket-soketnya nanti dipasang kemari Ya kabel setrum Dan lain-lain Lalu outputnya Langsung masuk ke Prosesor Jadi head unit ini Bisa dipasang langsung Tanpa menggunakan Prosesor atau power Atau Langsung dipasang Hanya Mendrive speaker Bawaan mobil Nah karena di dalam Kabel ini Sudah tersedia Empat output Yaitu front dan rear Nah kalau subwoofer Berarti harus masuk ke Power tambahannya Kali ini kita mau pasang ya Menggunakan prosesor juga Jadi sebetulnya Mobil yang kita mau garap ini Sudah ada prosesor Di minggu yang lalu Lalu datang lagi upgrade Untuk pasang player high res Dari Alpine Nah kita bahas sedikit dulu nih Bentuknya Kecil Tuh Satu jengkal aja gak nyampe Jadi saya masih lebih Tipisnya gak nyampe 5 cm Kira-kira ini 4 cm Nah jadi mau dipasang Dimanapun Di bawah bangku Itu pastinya mudah Nah dengan kabel penghubung Yang cukup panjang Sehingga nanti Layar monitor bisa di Mungkin di spion ya Di atas juga bisa Atau di atas dashboard ya Karena cukup kecil Atau di sekitar Konsol box Ini udah jelas ya Kalian bisa lihat Kemewahannya ini barang Ini adalah ruang pendingin Atau ventilasi Lalu ini Penghantar panasnya Atau headsinknya Dan kabel optiknya Ada di belakang sini Jika menggunakan output optikal Ya simple banget ya Oke ini adalah Unboxingnya Kali ini cukup sekian Bicara harga Harganya saat ini ya Dibanderol Harga 17.750.000 rupiah Menarik banget Karena di head unit Yang terdahulu Itu harganya itu Bisa sampai 20 jutaan Untuk versi high res Seperti ini Nah kalau kalian nanti penasaran Ikuti nih Karena kita mau pasang Nanti kita mau tes Hasilnya seperti apa Yuk kita pasang dulu sekarang Nah ini dia nih bro Akhirnya pengerjaannya udah kelar Dan sekarang Saya mau perlihatkan Setelah dipasang Tadi ada beberapa Teknik pemasangannya ya Karena di dalam Sistem ini kan Ini sebetulnya Udah di install Pada minggu lalu Ada prosesor Menggunakan Masway Lalu speaker standar Nah tiba-tiba Pemilik mobilnya Kepengen upgrade Tambah high res player Akhirnya pake alpine ini Seri UTX ya Nah tadi udah Ditunjukin pasangnya Don ini Pemasangannya Ada kakinya udah ya Kaki yang bawaan Bawaannya udah dapet dari alpinnya Oh yang tadi saya Kasih unboxing Ternyata kepake Nah ini memang Pemasangan cara Simple ya Karena buru-buru juga Mau langsung ke Bandung Katanya Oke untuk para Pemirsa biar lebih tahu Cara pakenya bagaimana nih Langkah pertama Sekarang kita ada di menu USB Nah kita coba lihat Ini ada source Jadi buat minggu Kita pindah ke AUS Terus ada ke Bluetooth Audio FM AM Nah dan balik lagi USB Ini lagi ngeplay USB Oke setelah USB Kita gedein volume dari mana Nah disini Master Oke volume ya Coba gedein Oh iya Kalau mau lihat folder Takutnya kan kecil Ya gini Bingung nih Kita pencet tengah Sekali Nah disini ada folder search Oke Kita masuk ke folder search Oh muncul nih Ada folder can mp3 Ada Oh ada dangdutannya juga nih Oke yaudah lanjut Lalu kita ke mp3 Kita ke mp3 Coba kita ambil ke can Terus Oh langsung muncul tuh ya Tinggal pilih lagunya Oke Enak banget nih ternyata nih Nah kalau sudah play nih Ini kan track 21 Pindah track 22 Tinggal ini Updown nih Coba Sampai jumpa Sampai jumpa Dikasih denger Untuk pemirsa Bisa ngerasain Nuansa high res nya Dapet apa enggak Jadi kalau kita dengerin nih Waktu kita hanya Mengandalkan head unit Bawaan CRV turbo ini Itu kurang detil Tapi begitu Pake player high res Bener bener Hasilnya beda banget bos Nah kalau mau coba Dengerin ulang Silahkan di Mundurin lagi Dengerin lagi Oke kita lanjut ke pemakaian nih Tadi apa lagi nih USB ada dua USB ada dua Ada dua port Ini tadi lewat belakang Karena minta ditaruh disini ya Terus satu lagi Di belakang Di playernya Oh langsung di lubang playernya Tinggal colok aja Kita terus Kita ada menu lagi Kita cobain bluetooth Oh ada bluetooth Oh yaudah Ini lengkap banget nih Yaudah Berarti ada radio Ada bluetooth Terus ada USB USB nya port nya dua Nah ini untuk radio Nggak dicolok antena berarti Kalau buat aux itu Buat radio yang disini Jadi head unit asli ini Oke Ini aux Untuk input Radio original Jadi radio bawaannya Ini juga Shorts ya Namanya doang Tapi kok ada AM FM tuh Apa tuh Kalau AM FM ini Itu dia Di head unit ini Dia tersedia juga Radio Radio Iya tapi Antenanya gak dicolok kan Oke Jadi di dalam head unit ini Kalau anda punya mobil Eropa Yang radionya lompat ganjil Kalau di kita kan 887 sampai 89.1 Nah misalkan gak nyampe Solusinya ini udah terjawab banget bro Buat mercy BMW yang build up ya Termasuk Velfire Yang build up itu radionya Nggak bisa dipakai Karena gelombangnya Jepang Ganjil Cuman lompatnya 33 malah ada yang satu-satu Kalau ini 0,5 Tuh Bisa setel radio lokal AUK Bahkan bisa bluetooth Dan bisa optical output juga Mantep dah pokoknya Oke ya Jadi udah jelas nih Udah dipasangin semua Sama tim kita nih Sama mas Andon Dan penjelasannya juga Udah dijelasin juga tadi Udah cukup Jadi rasanya udah dong Ini dong Udah Udah waktunya beres-beres nih Pokoknya player Hi-Res ini Memberikan solusi yang sangat banyak Karena keluhan mobil build up itu Biasanya tidak bisa denger radio Siaran lokal Karena mobilnya build up Pasti bener-bener ini Memberikan solusi yang Sangat besar Atau Pemakaiannya sangat mudah Dan banyak juga Oke guys Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah menonton video ini Karena tadi lebih ke unboxing Kebetulan lagi dipasang Kita langsung Kasih lihat cara penggunaannya Dukung terus Dengan cara Comment, like, subscribe Dan Apen dong Tombol loncengnya Agar dapat Notifikasi di video berikut Oke akhir kata Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya Guys Charge Audio I Kathy I'm 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 Terima kasih.